Risto Mitrovski resmi bergabung dengan Dewa United FC. Musim lalu ia bermain dengan Sabah FC. Ia berstatus tanpa klub sejak tanggal 1 Januari tahun 2022 kemarin. Alexis Mesidoro dirumorkan bergabung dengan Persis Solo. Saat ini ia bermain untuk OF. Iera Petras, yakni Klub Liga 2 Yunani. Alan Pinheiro dirumorkan bergabung dengan Rans Cilegon FC. Ia sudah lama tidak mempunyai klub. Tepatnya dari tanggal 1 Februari tahun 2021 lalu ia berstatus tanpa klub. Terakhir kali ia memperkuat JEF, United Shiba, yakni Klub Liga 2 Jepang. Egy Maulana Fikri dan Mitan Suleiman merupakan dua pemain asal Indonesia yang sudah tak lagi berseragam FK Senika. Klub Slovakia itu bangkrut lantaran dihadapkan dengan masalah krisis keuangan. Persebaya Surabaya akhir mengumumkan bergabungnya pemain asing anyar ketiga mereka atas nama Soya Mamoto. Barito Putera resmi memperkenalkan salah satu pemain asing anyar asal Jepang untuk mengarungi Liga 1 2022. Pemain yang dimaksud yakni gelandang yang pernah merumput di kompetisi kasta tertinggi Liga Serbia bersama FK Rikmikinis, Riotanoma. Kode Gida adalah pemain asing pertama yang diperkenalkan oleh Rans Nusantara FC menuju Liga 1 2022. Persis Solo belum berhenti menambah kekuatan untuk menghadapi musim baru di Liga 1 2022. Satu pemain baru bernama Sunawan Rusni resmi diperkenalkan untuk mempertajam lini serang Persis Solo. Sampai jumpa di video selanjutnya.